Perayawan Lembah Wilis Jelit 18. Jagat Dewa Batara Tanda Seru Seng Prabu Panjalu berseru kaget dan juga tercengang keheranan. Tidak bisa keliru lagi, Adipati Tejolaksono. Kakek Pertapa Sakti itu bukan lain tentulah Eyang Bagawan Eka Denta. Biarpun aku sendiri belum pernah berjumpa dengan beliau, namun pernah dahulu aku mendengar penuturan mendiang Rama Prabu Wair Langga yang pernah ditolong oleh Eyang Bagawan Eka Denta ketika Rama Prabu mengungsi kewonogiri dan terancam keselamatannya oleh musuh, yaitu pasukan-pasukan Sriwijaya yang juga dibantu oleh tokoh-tokoh dari Chola. Sungguh luar biasa. Semenjak setengah abad yang lalu, beliau sudah menjadi seorang kakek sakti, dan selama ini tidak pernah terdengar namanya, bahkan ada berita bahwa Eyang Bagawan Eka Denta telah meninggalkan dunia ini tanpa jejak. Murca berikut raganya. Itulah sebabnya maka dijuluki Sirnasarira, lenyap tubuhnya, juga para senopati kagum mendengar ini dan menyatakan sukacita bahwa Panjalu dibantu oleh seorang yang sakti itu, menjadi pertanda bahwa kerajaan Panjalu masih dilindungi para dewata. Betapapun juga, para senopati dan ponggawaku yang setia. Kita tidak boleh mabuk oleh kemenangan, karena betapapun sukarnya merebut kemenangan, menjaganya adalah lebih sukar lagi. Justru kemenangan yang ajaib ini malah harus menjadi cambuk bagi kita untuk mempertebal kewaspadaan. Oleh karena itu, Tejolaksono, engkau tidak usah kembali ke selop nangkep, biarlah aku akan mengangkat orang lain untuk mengurus selop nangkep. Adapun engkau dan istrimu tinggallah di sini, karena engkau kuangkat menjadi patih muda, membantu kakang patih Suroyudo dan ku serahi tugas bagian pertahanan. Engkau lah sebagai wakilku sendiri mengatur semua senopati dan seluruh barisan Panjalu Tejolaksono terkejut, girang dan juga bersyukur sekali karena anugerah ini amatlah besar baginya. Semenjak saat itu ia disebut patih Tejolaksono dan mendapat sebuah istana di Kepatihan Panjalu. Setelah mengaturkan terima kasih dan mendapat perkenan Seng Prabu, bergegas Tejolaksono pulang ke pesanggerahan menemui istrinya. Ayu Chandra menyambut suaminya dengan tangis dan tawa saking gembira dan bahagianya. Tidak saja suaminya berhasil mengusir musuh negara dan membalas dendam atas kehancuran selop nangkep dan kematian kedua orang bibi mereka, akan tetapi terutama sekali karena suaminya dapat pulang dalam keadaan selamat, mengingat akan beratnya tugas yang dipekulnya dan saktinya lawan-lawan yang dihadapinya. Nimas, sungguh terjadi hal yang sama sekali tak pernah kuduga, di puncak gunung merak aku bertemu dengan bagus seta terbelalak. Matthew Ayu Chandra memandang suaminya, berseri-seri penuh kebahagiaan dan dua titik air Matthew bahagia meloncat keluar ke atas pipinya. Ah, anak, kita tanda tanya. Bagaimana dia? Kenapa tidak ikut pulang tanda tanya? Pertanyaan itu penuh harap dan dengan tenang tejolak sono lalu menceritakan pengalamannya di puncak pegunungan merak, di mana hampir saja ia tewas kalau saja tidak ditolong oleh kakek sakti yang bernama Bagawan Jipendria, juga Bagawan Sirnasarisa atau oleh Seng Prabu disebut Bagawan Eka Denta. Ia ceritakan tentang keadaan bagus seta yang sehat dan betapa putera mereka itu telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Ah, mengapa dia tidak diajak pulang? Bagaimana dia harus dipisahkan dari aku sampai lima tahun lagi? Ibu yang sudah hamat rindu kepada puteranya itu mengeluh dan mulailah Ayu Chandra menangis. Tejolak sono mengeluarkan bunga cempaka putih dari saku dalam bajunya. Ia makin kagum menyaksikan betapa bunga itu teidak layu. Tahulah ia bahwa puteranya telah memiliki kesaktian yang mujijat, maka cepat-cepat ia menyerahkan bunga itu kepada istrinya sambil berkata, Nimas, kau lihat ini. Puteramu itu menitipkan bunga ini kepadaku dengan pesan agar diberikan kepada ibunya. Aduh, anakku tanda seru Ayu Chandra terbelalak memandang dan menerkam, lalu merampas bunga itu dari tangan suaminya dengan penuh geirah, lalu sambil terseduh-seduh ia menciumi bunga itu, mendekatnya di dada. Aduh, bagus seta, anggar, anakku tercinta, kau masih ingat kepada ibumu. Tejolak sono menahan perasaannya agar tidak sampai menitikan air matu karena terharu. Nimas, dia sama sekali tidak pernah melupakan ayah bundanya. Akan tetapi bagus seta berjuak satria utama, mengesampingkan kesenangan pribadi untuk menggembleng diri agar kelak dapat berdharma bakti kepada sesama manusia. Ayu Chandra hanya sebentar diamuk gelombang perasaan rindu dan terharu. Titik kini ia sudah tenang, memegangi bunga cempaka putih dengan bengong seperti orang melamun, kemudian ia mengangguk-angguk perlahan. Benar sekali, Kakanda, memang putera kita harus berjiwa ksatria. Biarlah kurlakan dia lima tahun lagi, biarlah kita sebagai orang tuanya berprihatin agar dia menjadi seorang manusia utama, seperti Ramandanya, Tejolak sono makin terharu, memeluk dan mengecup upun-upun istrinya yang terkasih. Engkau seorang ibu yang bijaksana, seorang istri yang hebat tanda seru. Dan bagus seta, putera kita yang mengagumkan tanda seru memang ia kagum sekali karena bunga cempaka putih itu ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa sekali, yang dalam waktu sebentar telah dapat mengobati kerinduan hati Ayu Chandra. Mulailah Tejolak sono melaksanakan tugasnya yang baru, sebagai patih muda di Kerajaan Panjalu. Dengan amat tekunnya mengembleng barisan Panjalu melalui para senopati dan semenjak dia menjadi patih muda yang berkuasa di bagian pertahanan negara, maka keadaan menjadi aman tenteram, pengaruh Kerajaan Panjalu makin besar, tidak ada lagi Raja-Raja muda yang berani menentang dan melakukan penyerangan. Akan tetapi benar-benarkah Sriwijaya dan Chola menghentikan usaha mereka untuk menanam pengaruh di Panjalu? Benar-benarkah mereka itu mundur teratur dan tidak berani lagi melakukan kekacauan? Sesungguhnya tidaklah demikian adanya. Tepat seperti yang dikatakan oleh Seng Prabu di Panjalu agar mereka semua mempertebal kewaspadaan, karena sesungguhnya, Kerajaan Panjalu, dan terutama sekali jenggala yang tidak lagi diganggu kerusuhan-kerusuhan, belum terbebas daripada bahaya yang mengancam. Secara halus Kerajaan Sriwijaya masih mencoba untuk memperlebar pengaruhnya sampai di kedua Kerajaan ini melalui agama Buddha yang disebarluaskan, dipimpin oleh Biku Janapati yang bijaksana. Karena Seng Biku menggunakan kera yang halus, tidak memakai kekerasan, maka usahanya ini lebih berhasil. Namun yang menjadi ancaman bahaya besar adalah usaha yang dijalankan oleh Wasi Bagaspati. Seng Wasi yang merasa penasaran akan gagalnya usahanya, kini menyebar kaki tangannya, terutama sekali di jenggala, dengan secara cerdik dan halusia menyuruh mereka menyelundup ke dalam Kerajaan, menggunakan pengaruh harta benda dan ilmu hitam sehingga banyak di antara anak buahnya yang berhasil menduduki tempat-tempat terpenting dalam pemerintahan. Bahkan kuku-kuku cengkeraman yang tidak tampak oleh metu ini menyelundup sampai ke dalam Istana Kerajaan Jenggala. Memang hebat sekali usaha Seng Wasi Bagaspati yang mengadakan penyelundupan-penyelundupan rahasia, terutama sekali di Istana Kerajaan Jenggala. Banyak di antara anak buahnya yang sakti, laki-laki dan terutama wanita-wanita cantik, dijadikan senjata untuk usaha ini. Pada waktu itu memang harus diakui bahwa Kerajaan Jenggala amat lemah kedudukannya. Kerajaan Jenggala masih dapat berdiri tegak dan tidak ada musuh berani mengganggu hanya karena mereka itu sungkan dan takut kepada Kerajaan Panjalu. Mereka maklum bahwa memusuhi Jenggala berarti akan berhadapan dengan Panjalu pula, karena sebagai saudara, Panjalu tentu akan membela Jenggala. Sebetulnya, sebagai putera mendiang Seng Prabu Wair Langga yang arif bijaksana, Raja di Jenggala bukanlah seorang yang jahat atau lalim. Seng Prabu di Jenggala cukup baik dalam arti kata sebagai Raja, cukup mencinta rakyatnya dan bukan seorang raja yang menindas rakyat. Akan tetapi, Seng Prabu mempunyai sebuah kelemahan sebagai seorang pria, yaitu bahwa Seng Prabu mudah tergoda oleh wanita cantik. Kalau para wanita yang banyak jumlahnya itu menggoda Seng Prabu hanya dengan pamrih agar menjadi selir dan mendapat kedudukan mulia, hal itu tidak mengapa. Akan tetapi, akhir-akhir ini Seng Prabu di Jenggala amat berubah sikapnya setelah dia mendapatkan seorang selir baru. Celakanya, berbeda dengan selir-selir lainnya yang puluhan orang banyaknya, selir baru ini tidak hanya terbatas pada kemuliaan pamrihnya, melainkan lebih tinggi lagi. Selir baru ini ingin mendapatkan kekuasaan tertinggi sesudah Raja, dan untuk mencapai hal ini, ia mempergunakan segala kecantikan wajahnya, segala kesegaran tubuh mudanya, segala bujuk rayu yang menggeirahkan sehingga hati Seng Prabu di Jenggala yang masih muda biarpun tubuhnya sudah tua itu menjadi jatuh dan tunduk siapakah selir baru yang muda belia, segar menggeirahkan ini. Dia seorang wanita masih muda belia, 17 atau 18 tahun usianya, bagaikan setangkai bunga yang sedang mekar semerbak mengharum, bagaikan buah mangga sedang ranum matang hati, manis segar dan renyah luajahnya manis sekali, terutama kerling matanya yang tajam melebihi mata pedang, kerling yang menyambar-nyambar membetot hati membuat sukma pria melayang-layang karena dalam kerling ini terkandung tantangan dan ajakan kepada pria untuk bertamasha ke dalam surga kenikmatan. Selain sepasang matu indah yang memiliki kerling maut ini, juga mulutnya membuat setiap matu laki-laki memandang bagaikan tergantung dan lekat pada sepasang bibir itu. Bibir itu merah segar, berkulit tipis seperti kulit kentang, seperti buah tomat masak, mengemaskan hati, membuat orang ingin sekali menggigitnya, menantang dan selain dapat mencipta senyum memikat dan memabukan, juga bibir yang basah dapat bergerak-gerak menggairahkan sehingga selalu tampak memberahikan ketika dicemberutkan, atau dijabikan, atau bergerak-gerak seperti menggigil. Deretan gigi putih seperti padar mutiara melindungi rongga mulut yang merah penuh tantangan. Wajah yang manis sekali, yang bagaikan besi semirani menarik pandang mati setiap orang pria yang berjumpa dengannya. Rambutnya hitam panjang dan agak berombak, membentuk sinom halus di dahi dan anak rambut melengkung di depan telinga, kalau dibiarkan terurai, panjangnya sampai ke bawah pinggul. Tubuhnya tinggi ramping, padat penuh dengan lekuk lengkung sempurna dalam pandangan setiap orang pria, dan ia dapat menggerak-gerakan setiap bagian tubuhnya dengan gerakan yang lues dan memikat. Kulitnya yang agak hitam tidak menjadi cacat, bahkan menambah kemanisannya. Siapakah dia? Kita sudah mengenalnya. Namanya Suminten. Di bagian depan cerita ini telah dituturkan bahwa Suminten adalah Abdi Dalem, pelayan, mendiang pangeran Panjirawit dan endang pati beroto. Suminten ketika menjadi Abdi Dalem di istana pangeran itu, seringkali mengintai dan menyaksikan adegan mesra antara pangeran Panjirawit dan istrinya. Suami istri itu selalu berkasih-kasihan dan akhirnya terbangunlah berahi dalam tubuh Suminten dan pelayan INL jatuh cinta kepada seng pangeran. Cinta berahi yang ditahan-tahan titik dan akhirnya tercetus menjadi cemburu, iri hati, dan kebencian terhadap endang pati beroto. Alia mengharapkan untuk menjadi selir pangeran Panjirawit yang tampan, akan tetapi semua pengharapan titik dan usahanya sia-sia belaka karena seng pangeran terlalu mencinta istrinya, tidak mau mempunyai selir. Telah diceritakan betapa kebencian ini membuat Suminten diam-diam lari kepada kipatih beroto menggala, menceritakan perbuatan endang pati beroto yang luka layam dengan ilmu hitam sehingga makin besarlah kecurigaan dan dugaan kipatih bahwa endang pati beroto agaknya yang melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para penggawa dengan ilmu hitam. Suminten dihadapkan kepada seng Prabu di Jenggala, kemudian oleh seng Prabu dijadikan abdi dalam istana. Semenjak saat itulah tampak Suminten yang sesungguhnya, yaitu seorang darah muda belia yang mempunyai pamrih besar sekali, tidak akan puas kalau belum mencapai kedudukan setinggi-tingginya. Terhadap Pangeran Panji Rawit ia memang menaruh kasih sayang yang sesungguhnya, yang murni dan andai kata terlaksana keinginan hatinya menjadi selir Pangeran Panji Rawit, agaknya ia akan merasa puas dan bahagia, tidak akan mencita-citakan hal lain lagi. Akan tetapi, lah mendengar akan keadaan Pangeran Panji Rawit, akan kesengsaraan dan akhirnya akan kematiannya. Hatinya hancur dan ia bertekad untuk menyalurkan semua cinta bercampur. Duka ini menjadi cita-cita untuk menjadi manusia paling berkuasa di Jenggala agar ia dapat membalas dendam atas kematian Pangeran Panji Rawit, pria yang pernah cinta sepenuh hatinya. Gadis ini selain cantik manis, juga amat jardik. Setelah menjadi abdi dalam di Istana Kerajaan Jenggala, cepat sekali ia dapat mempelajari keadaan dan dapat pula mengambil hati para selir, bahkan sampai permaisuri sendiri menaruh kepercayaan kepadanya dan memberinya tugas melayani Seng Prabu. Kesempatan ini dipergunakan sebaiknya oleh Suminten. Dengan daya tariknya yang luar biasa, ditambah kelemahan Seng Prabu terhadap wanita muda, dalam waktu beberapa hari saja ia berhasil menjatuhkan hati Seng Prabu yang usianya sudah mendekati 60 tahun itu. Akhirnya, dengan resmi Suminten diangkat menjadi selir termuda Seng Prabu Jenggalal semenjak ia diangkat menjadi selir, mulailah Suminten menggunakan kecerdikannya menia sang jerat, merayu dan mengambil hati para selir lain untuk mencapai cita-cita hatinya. Makin pandai ia merayu Seng Prabu, menggoda dan melakukan segala macam akal wanita sehingga Seng Prabu menjadi makin mabuk dan cinta kepadanya. Seng Prabu menganggap bahwa di antara semua selirnya, Suminten inilah yang paling mencinta dirinya yang sudah tua. Hanya Suminten inilah yang mempunyai rasa cinta kasih yang murni terhadap dirinya. Selain mempermainkan Seng Prabu seperti pandainya ia mempermainkan rambutnya, Suminten juga mengambil hati dan bermuka-muka kepada permaisuri sehingga Seng Ratu ini merasa lebih sayang kepadanya daripada kepada para selir lainnya. Di depan Seng Ratu, Suminten bersikap amat merendah diri, amat tekun merawat dan melayani segala keperluan Seng Ratu, pandai menghibur dengan kata-kata manis, memuji-muji dan menjilat-jilat. Sebentar saja naiklah derajat Suminten, karena ia dikasihi Seng Prabu dan disayang Seng Ratu, maka kedudukan atau derajatnya boleh dibilang meningkat tinggi di atas derajat semua selir seribaginya. Kalau diingat betapa dalam waktu beberapa bulan saja ia telah dapat menanjak dari seorang abdi dalam pangeran menjadi selir terkasih Seng Prabu, sesungguhnya kenaikan derajat ini sudah hal yang luar biasa sekali, apalagi kalau diingat bahwa Suminten hanyalah seorang yang berasal dari desa. Namun, bagi Suminten hal ini masih belum memuaskan hatinya, masih jauh daripada memuaskan. Ia melihat ada hal-hal yang masih menjadi rintangan baginya untuk mencapai anak tangga tertinggi. Hal pertama adalah Seng Ratu atau Permaisuri sendiri. Betapapun juga tinggi kedudukannya, ia hanya seorang selir termuda, tentu tidak akan dapat mengalahkan pengaruh Seng Ratu, maka Seng Ratu merupakan sebuah perintang baginya. Akan tetapi, ia tidak begitu memusingkan hal ini karena Seng Ratu harus dianggap rintangan terakhir. Yang amat menyakitkan hatinya adalah rintangan di depan mata, yang membuat Suminten gemas sekali. Rintangan ini berupa seorang selir lain yang sebelum Suminten diangkat menjadi selir, merupakan selir tercinta dari Seng Prabu. Selir ini adalah Putri Sekarmadu yang baru berusia 25 tahun dan sudah 5 tahun menjadi selir Seng Prabu. Putri Sekarmadu memang cantik jelita, pendiam, pandai segala macam kesenian, berwatak halus dan memang dia adalah putri seorang Adipati di Kanigoro yang dipersembahkan kepada Seng Prabu oleh Seng Adipati. Putri Sekarmadu adalah yang tercantik di antara semua selir, namun setelah di situ ada Suminten, putri ini biarpun pada dasarnya menang cantik, namun kalah pandai dalam keluasan dan gaya memikat. Putri Sekarmadu maklum akan segala pola tingkah Suminten, maklum betapa selir termuda ini, berbeda dengan lain-lain selir, berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan hati Seng Prabu, sebagai seorang putri yang pandai membawa sikap, Sekarmadu tidak membuat reaksi apa-apa. Betapapun juga, Seng Prabu tidak pernah dapat melupakan Sekarmadu dan biarpun ia kini seolah-olah menjadi selemas rambut yang dipermainkan oleh jari-jari tangan Suminten yang cekatan, namun Seng Prabu masih saja mendekati Sekarmadu dan membagi waktunya secara bergilir. Bagi Suminten, tentu saja ia tidak mencinta Seng Prabu setulus hatinya. Mana mungkin dia, seorang darah remaja berusia 17 tahun, dapat mencurahkan kasih sayang yang setulusnya terhadap seorang kakek berusia 60 tahun. Tidak, ia muak terhadap belayan kasih sayang dan pencurahan cinta asmara Seng Prabu, dan dia sama sekali tidak cemburu atau iri hati terhadap Sekarmadu. Yang membuat ia gemas adalah karena Sekarmadu dianggapnya sebuah rintangan yang harus dienyahkan kalau ia mau cepat-cepat mencapai cita-citanya. Namun, bagaimana ia dapat menjatuhkan Sekarmadu yang demikian pendiam, halus tutur sapanya, lemah lembut budinya, dan sukar dicari kesalahannya itu? Namun dengan sabar dan tekun Sumintan mengatur semua rencana, mendekati semua selir, berbaik dan mengambil hati mereka, sambil menanti saat dan kesempatan yang baik untuk menghalau rintangan-rintangan itu, satu demi satu. Kalau ada orang mengira bahwa selir-selir raja di zaman dahulu yang begitu banyaknya itu dapat hidup rukun, dia mengira keliru. Memang pada lahirnya mereka ini tampak rukun, namun sesungguhnya tidak demikianlah di dalam hati. Kalau mereka tampak rukun, dan tidak pernah bertengkar, adalah karena mereka ini takut kepada raja dan kebencian mereka satu sama lain hanya diutarakan secara diam-diam dan dengan jalan saling membericarakan keburukan masing-masing di belakang punggung. Karena maklum akan keadaan para selir-selir yang Prabu di jenggala ini, maka secara cerdik sekali Suminten mendekati mereka semua dengan sikapnya yang mengambil hati dan merendah sehingga mereka semua merasa suka kepadanya dan menganggap selir termuda ini sebagai sahabat baik. Mulailah Suminten mengorek-ngorek rahasia pribadi masing-masing selir itu melalui selir-selir lainnya, membuat mereka saling membicarakan rahasia dan keburukan masing-masing sehingga Suminten dapat mengetahui sebagian besar cacat dan keburukan para selir yang menjadi saingannya. Pada suatu malam terang bulan yang amat indah. Hawa malam itu sejuk sekali di dalam taman, berbeda dengan hawa di dalam kamar yang panas. Suminten duduk sendirian di dalam taman sehari yang sunyi. Malam sudah mendekati tengah malam, semua penghuni keputaran di mana para selir tinggal, telah tidur pulas, demikian pula para abji dalem. Namun Suminten masih duduk melamun di taman sehari. Hatinya tidak puas. Malam itu Seng Prabu menjatuhkan giliran kepada Sekarmadu. Hatinya panas. Bukan karena cemburu, karena dia sendiri sesungguhnya tidak pernah merasa senang apalagi cinta kepada Seng Prabu yang sudah tua. Hanya ia merasa panas dan tidak senang karena kenyataan bahwa Seng Prabu masih melekat kepada Sekarmadu itu berarti bahwa cita-citanya untuk naik ke tangga tertinggi menghadapi rintangan berat. Gilang gemilang bulan purna mataman sari bermandi cahaya kencana termenung sendiri Dewi jelita seperti Batari Komaratih Drol Asmara, Suminten kaget dan ketika ia menoleh dan melihat siapa orangnya yang berpantun dengan suara merdu dan penuh rayuan itu, bibirnya yang manis berjebi, matanya mengerling tajam. Lalu dengan gerakan yang genetia membuang muka. Laki-laki itu masih muda, tampan dan tubuhnya tinggi besar. Uslanya antara 25 tahun, pakaiannya indah. Dia ini adalah pangeran kukutan, seorang di antara banyak pangeran putra Seng Prabu terlahir dari para selir. Pangeran kukutan ini adalah putra selir yang kini telah tua dan tidak terpakai lagi oleh Seng Prabu, seolah-olah telah dipensiun. Namun sebagai selir raja mempunyai seorang putra, tentu hidupnya terjamten, juga pangeran kukutan mendapat kedudukan terhormat seperti para pangeran lain. Berdebar jantung Suminten, biarpun ia pura-pura membuang muka sambil berjebi, pangeran kukutan ini sudah lama menaruh hati kepadanya, semenjak ia menjadi abdi dalam dan belum di selir Seng Prabu. Kalau ia mau, ia tidak akan menjadi selir Seng Prabu, tentu didahului dan di selir pangeran ini. Akan tetapi, Suminten yang bercita-cita tinggi selalu menolaknya dan lebih suka menjadi selir Seng Prabu, sungguhpun di dalam hatinya seringkali mengenangkan pangeran yang muda dan tampan ini. Namun, ia seorang wanita yang amat cerdik danlah tidak mau membiarkan dirinya terseret oleh perasaannya karena hal ini akan membahayakan kedudukannya dan dapat menyeretnya turun kembali ke tingkat paling bawah. Maka ia selalu menghadapi pangeran kukutan seperti seekor burung darah yang sukar ditangkap, jinak-jinak merpati. Rasa sukanya kepada pangeran muda dan tampan gagah ini membuat ia jika bertemu melempar kerling memperlihatkan senyum, akan tetapi kewaspadaannya untuk mencapai cita-cita membuat ia selalu mengolak dari perangkap-perangkap asmara yang dipasang oleh Seng Pangeran. Aduhai Juwita, jelita yang tiada bandingnya di atas permukaan bumi ini, agaknya para dewa tak memang telah menjodohkan kita, siapa mengira bahwa hamba yang tak dapat tidur dan berjalan-jalan di sini akan bertemu dengan Dewi Pujaan Hati Tanda Seru kata Seng Pangeran dengan suara merayu dan duduklah pangeran itu di atas bangku, dekat Suminten. Suminten merasa akan kehadiran tubuh pria itu yang duduk begitu dekat di sampingnya. Kedua kakinya menggigil, jantungnya berdebar tegang, dan rasa bahagia menyelunduk di hati mendengar kata-kata yang amat indah baginya itu. Selama menjadi selir Seng Prabu, ia tidak pernah mendengar rayuan seperti itu, melainkan suara Seng Prabu yang berwibawa dan memerintah, kasih sayang Seng Prabu yang kaku dan tidak merayu, dengus napas tuanya yang terengah-engah, tubuh tuanya yang lemah dan terlalu sering membutuhkan pejat sehingga melelahkan kedua tangannya. Kekerasan hatinya mulai mencair seperti lilin kepanasan dan seluruh aurat syarafnya tegang dilanda berahi, membuat ia ingin sekali menjatuhkan dirinya dalam dekapan lengan yang kuat, bersandar pada dada yang bidang itu. Akan tetapi, Suminten menekan perasaannya dan tanpa menoleh ia aku adalah anakmu berkata, suaranya diketus-ketuskan, Pangeran, mau apa engkau kes ini? Dan mengapa berani mengeluarkan kata-kata seperti itu, duduk bersanding dengan aku? Lupakah engkau bahwa aku adalah ibumu juga, selir daripada ramandamu? Hehehe, Seng Pangeran terkekeh perlahan, kalau begitu, tentu saja engkau anakku. Anak tiri, karena engkau putra Seng Prabu kata Suminten yang belum berani menoleh karena ia mendengar suara Pangeran itu amat dekat di telinga kanannya sehingga kalau ia menoleh, muka mereka akan berhadapan dan berdekatan sekali. Kembali Pangeran Kukutan terkekeh, suara ketawanya merdu terdengar oleh telinga Suminten, berbeda dengan suara tertawa Seng Prabu yang serak terbabah di seling batuk. Hahaha, kalau begitu, biarlah aku menjadi putramu, dan engkau ibuku. Duhai bunda yang cantik manis seperti Dewi Kahyangan, terimalah sembah bakti puteranda Pangeran Muda itu sambil tersenyum-senyum lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Suminten, menyembah dan mencium ujung kainnya. Mau tidak mau Suminten kini memandang dan menunduk. Alangkah bagusnya kepala yang berambut hitam tebal itu, tidak seperti kepala Seng Prabu yang sudah botak dan rambutnya yang jarang dan memutih. Pundak yang lebar, dada yang bidang dan menonjol kekar, otot-otot melingkar kuat, perut yang rata dan kuat, semua tampak di balik baju pemuda itu yang terbuka di sebelah depan. Kulit yang halus padat, sama sekali tidak ada keriput. Berbeda dengan tubuh Seng Prabu dengan perutnya yang gendut, dadanya yang kerempeng, pundak yang menunduk, otot-ototnya sudah layu. Suminten yang cerdik tidak membiarkan dirinya terseret oleh berahi, namun ia mempergunakan perhitungan dalam otaknya, perhitungan untung ruginya, kalau ia menuruti nafsunya menerima bujuk rayu pemuda ganteng ini. Ah, memang dia membutuhkan pembantu-pembantu untuk dapat mencapai cita-citanya. Dan agaknya pangeran kukutan ini dapat ditarik menjadi pembantu pertama dan pembantu utama. Pertama karena dia seorang pangeran yang selalu berada di istana, dekat dengannya. Kedua, karena ia telah mengetahui rahasiai bunda pangeran ini, selir ketiga Seng Prabu sehingga ia dapat menggenggam pangeran ini dalam kekuasaannya, apalagi kalau ia berhasil menundukkannya dengan keindahan wajah dan tubuhnya. Banyak sekali keuntungan didapat kalau ia melayani pangeran ini, pikir otaknya yang cerdik sementara jantungnya makin berdebar keras dan mulai terbakar. Nafsu berahi ketika pangeran itu sesudah menyembah lalu memegang kedua kakinya dan mengelus-elus kedua kaki kecil itu dengan jari-jari tangan yang nakal dan pandai membelai. Ketika ia merasa betapa jari-jari tangan itu jat kaki makin merayap naik, ia menegur dan mengibaskan tangannya, ih, pangeran, engkau tak tahu susila pangeran kukutan yang masih berlutut itu menengadahkan mukanya, memandang wajah suminten dengan sepasang meta memancarkan sinar kasih sayang yang tenggelam dalam nafsu berahi yang berkobar-kobar, mulutnya tersenyum penuh ajakan dan ia berkata, suaranya tetap halus merdu dan jenaka, Elo, bukankah aku putramu dan kau ibuku? Aduh, kan jeng ibu, aku minta di pangku dan pangeran itu lalu betul-betul menjatuhkan mukanya di el atas pangkuan suminten, kedua lengannya memeluk pinggang yang ramping itu. Ailih, isu minten menjerit lirah karena geli, pinggangnya menggeliat. Akan tetapi pangeran kukutan yang sudah sepenuhnya dikuasai nafsu berahi itu, makin menggila. Ibu bunda yang cantik jelita, anakmu ini minta cium, minta emik, menyusu, minta kelon, ditemani tidur berkata demikian, pangeran itu melanjutkan belayanya dan menciumi suminten. Iih, ah, 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 titik koma pangeran kukutan, berhenti atau, aku akan menjerit ancaman ini berhasil. Pangeran kukutan tentu saja merasa takut karena kalau sampai ibu tirinya ini benar-benar menjerit sehingga perbuatannya diketahui oleh Seng Prabu, ia tentu akan celaka. Akan tetapi pada saat itu, nafsu berahi telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya, maka serta merta ia menjatuhkan diri berlutut dan suaranya menggigil ketika ia berbisik. Duhai Adinda Suminten, telah terlampau lama aku menyimpan cinta asmara di dalam hati terhadap Adinda, tak tertahankan lagi, ah, Adinia, kasihanilah kakanda ini. Suminten juga menggigil seluruh tubuhnya. Perbuatan nakal pangeran tadi seolah-olah telah membakar tubuhnya, membuat nafsunya sendiri menyala-nyala, matanya setengah terpejam, bibirnya ditarik seperti orang tersiksa nyeri, hidungnya yang kecil mancung kembang kempis, tarikan napasnya terdengar, tersendat-sendat, kedua tangannya digenggah meraterat. Hanya kecerdikan otaknya sajalah yang tadi dapat membuat ia kuasa menahan diri. Kemudianlah menunduk, memandang tubuh pangeran yang berlutut di depannya itu, tersenyum puas dan girang. Satu hal sudah nyata, ia dapat menggenggam pangeran ini dalam kekuasaannya dengan pengaruh asmara. Akan tetapi ia masih belum puas. Pengaruh itu belum meyakinkan karena ia mau agar supaya pangeran muda ini benar-benar bersetia kepadanya, setia sampai mati. Maka ia lalu berkata perlahan, Pangeran kukutan, sebelum aku membiarkan kau menurutkan keinginan hatimu itu, lebih dulu kau dengarkan, baik-baik kata-kataku. Mataku juga tidak buta dan aku dapat melihat bahwa sudah lama engkau mencintaku. Akan tetapi, pangeran. Cinta kasih seorang pria terhadap wanita adalah cinta kasih sementara saja seperti orang mencinta setangkai bunga yang harum. Kalau sudah kenyang menikmati keharuman bunga sampai bunga itu layu dan tidak harum lagi, akan berhentilah cinta kasihnya dan bunga layu itu akan dibuang begitu saja. Berahi seorang pria seperti orang makan tebu. Setelah kenyang mengunyah, menghisap sampai habis sari manisnya, dia akan mencampakan sepahnya begitu saja. Aku tidak sudiklah kau perlakukan seperti setangkai bunga atau sebatang tebu. Aduh, kekasih hati pujaan kalbu. Demi sengh yang batara kamajaya, dewa segala cinta asmara di jagad ini, aku bersumpah akan bersetia dalam cinta kasihku terhadapmu. Bukan hanya kesetiaan yang ku kehendaki, pangeran, melainkan juga ketaatan. Terutama sekali ketaatan. Engkau akan melakukan segala permintaanku demi para dewata. Perintahkan apa saja, juwitaku, akan kulaksanakan. Engkau menghendaki aku menyeberangi lautan api? Bila mana saja, aku siap. Suminten tersenyum, sengaja membuat senyuman mengejek tidak percaya. Sesungguhnya kah demi nyawa ku tanda seru pangeran ku ku tan hendak memeluk lagi akan tetapi Suminten menahan dengan kedua tangannya. Nanti dulu, pangeran. Aku bersungguh-sungguh dalam hal ini. Andai kata, ini umpamanya saja untuk mengukur besarnya kesetiaanmu kepadaku. Andai kata sekali waktu aku minta engkau membunuh Seng Prabu, bagaimana jawabmu pangeran ku ku tan terbelalak dan meloncat mundur dalam keadaan berjongkok saking kagetnya. Sejenak ia tidak kuasa menjawab, hanya memandang wanita jelita itu dengan metu, terbelalak, kaget dan khawatir. Bahkan ia sudah menoleh ke kanan-kiri, khawatir kalau-kalau ucapan tadi terdengar lain telinga. Apa tanda tanya? Apa yang kau katakan ini tanda tanya? Harap kau jangan main-main, Adinda Suminten. Suminten tetap tersenyum, lalu berkata sambil memandang tajam, engkau pun tidak perlu berpura-pura, pangeran kukutan. Kita harus berterus terang, saling membuka kartu. Biarpun aku selir termuda dan tersayang, namun tentu saja aku yang muda dan cantik ini tidak mencinta Seng Prabu yang tua dan lemah, bahkan aku, aku membenci tua bangka itu. Dan engkau, engkau sama juga. Jangan kau kira bahwa aku tidak tahu. Engkau, bukan putra Seng Prabu. Aku sudah tahu bahwa dahulu ibumu melakukan hubungan rahasia dengan Kijuru Taman, penjaga Taman, dan engkau adalah keturunan Kijuru Taman. Nah, sekarang katakan terus terang, bersediakah engkau bersekutu denganku dalam segala hal dan selalu akan tunduk terhadap perintahku wajah pangeran kukutan menjadi pucat sekali. Sejenak ia ketakutan dan hampir saja timbul kenekatan hatinya untuk membunuh wanita yang tahu akan rahasia ibunya akan hal itu. Akan tetapi mendengar kalimat-kalimat selanjutnya, hatinya lega. Memang dia pun selalu menanti kesempatan untuk dapat merampas kekuasaan karena maklum bahwa kelak kedudukan raja tentu tidak akan diturunkan kepadanya. Hatinya lega, wanita ini cerdik bukan main, dan amat dekat dengan raja. Mungkin tidak akan ada ruginya kalau ia bersekutu lengannya. Apalagi dengan hadiah balasan cinta kasih. Aku bersedia dan bersumpah akan bersetia kepadamu, Adinda Suminten yang cerdik pandai. Bahkan aku gerang sekali mendapat sekutu seperti Adinda, karena dalam segala hal tentu Adinda lebih pandai mengaturnya daripada aku, Suminten gerang sekali, ia bangkit berdiri dan tertawa lirih. Bagus sekali, pangeran. Aku percaya akan kesetiaanmu, apalagi karena sekali kau berbuat curang, engkau dan ibumu akan celaka. Kau cukup tahu akan kekuasaanku atas diri Seng Prabu. Nah, kini lega hatiku dan terimalah hadiahku. Mari tanda seru wanita muda jelita itu mengulurkan dan mengembangkan kedua lengannya ke arah pangeran kukutan. Pemuda itu mengeluarkan sorak perlahan saking girangnya, lalu bangkit dan menubruk Suminten seperti seekor singa kelaparan menubruk seekor domba. Mereka berdekapan dan berciuman dengan buas, seperti orang-orang kelaparan menghadapi nasi. Husah, kau gila, pangeran. Jangan di sini. Bawa aku ke pondok taman Tandasarubisik Suminten di dekat telinga pangeran itu. Pangeran kukutan tidak menjawab karena sukar baginya untuk mengeluarkan kata-kata di antara napasnya yang tersendat-sendat dan terengah-engah. Ia lalu memondong tubuh yang baginya amat ringan itu dan membawanya lari ke dalam gelap, menyelinap antara pohon-pohon dan rumpun bunga, kemudian menghilang ke dalam sebuah pondok kecil mungil yang memang sengaja dibangun di dalam taman itu sebagai tempat istirahat raja dan para selirnya OO 0DW 0O. Memang tidaklah mengherankan apabila semenjak malam hari penuh gairah nafsu iblis itu, Suminten selalu mengadakan pertemuan dan perhubungan gelap dengan pangeran kukutan, setiap malam apabila Seng Prabu tidak tidur di kamarnya. Semenjak masih perawan, Suminten diselir Seng Prabu dan selama itu ia hanya mengenal belayan kasih asmara Seng Prabu yang sudah berusia 60 tahun lebih, yang tentu saja tidak sesuai dengan keadaan jasmaninya sendiri yang masih muda belia. Namun, wanita muda yang amat cerdik ini biarpun terbuai gelombang asmara, tetap ia masih dapat menguasai keadaan dan bukanlah dia yang dipermainkan oleh Seng Pangeran, melainkan si pangeran inilah yang makin lama makin mabuk dan jatuh terkulai, tunduk di bawah pengaruh Suminten. Sedemikian hebat kekuasaan wanita ini atas diri pangeran yang menjadi kekasihnya sehingga Seng Pangeran akan mentaati segala macam perintahnya secara membuta, biar disuruh mencuci kaki Suminten akan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Betapapun juga, nafsu berahi yang menguasai hati Suminten membuat wanita ini alpa. Dia lupa bahwa semua gerak-geriknya tidak terluput daripada pengintaian wanita yang menjadi saingannya, yaitu Sekarmadu. Selir ini pun menggunakan seorang emban, pelayan, untuk mengawasi gerak-gerik Suminten dan pada suatu hari ia mendapat pelaporan matematanya bahwa Suminten seringkali mengadakan pertemuan gelap dengan pangeran kukutan di dalam pondok taman. Mendengar ini, Sekarmadu tertawa lebar, kemudian mengepal tangannya menjadi tinju kecil dan berkata, Nah, sekarang mampuslah engkau, perempuan rendah Sekarmadu menanti saat bala. Ketika Seng Prabu kebetulan bergilir kepada selir lain, suatu hal yang jarang sekali terjadi semenjak Suminten menjadi selirnya, dan emban yang menjadi matum batu Sekarmadu melaporkan bahwa pangeran kukutan dan Suminten sudah berada di pondok taman, selir ini sendiri bersama embannya menyelinga pemasuki taman, menghampiri pondok dengan hati-hati. Seng emban yang merasa takut karena urusan ini menyangkut selir Seng Prabu yang terkasih dan seorang pangeran muda, berjongkok di luar pondok dengan tubuh menggigil karena ia maklum bahwa tentu akan terjadi peristawa hebat. Adapun Sekarmadu dengan hati panas penuh kemarahan lalu mendekati jendela, mengintai dan mendengarkan. Di dalam pondok itu gelap remang-remang, hanya tampak bayangan dua orang yang tidak jelas. Akan tetapi suara percakapan mereka jelas mudah dikenal, yaitu suara Suminten dan pangeran kukutan. Dengan jantung berdebar-debar, Sekarmadu mendengarkan percakapan mereka yang dilakukan lirih-lirih, Kekasihku wong bagus, orang tampan, betapa kuatnya engkau tidak seperti Seng Prabu yang ngoyo, dan engkau wanita tercantik di dunia ini, pujaan hatiku. Sekarmadu tidak dapat menahan kemarahan hatinya lagi. Dari luar jendela, ia memaki, Suminten perempuan rendah, perempuan hina. Berani engkau bermain gila dengan pangeran kukutan dan masih menghina Seng Prabu lagi. Tunggu saja, habiskan kesenanganmu malam ini karena besok engkau akan mampus setelah berkata demikian, Sekarmadu dengan muka merah saking marahnya meninggalkan tempat itu, kembali ke kamarnya, diikuti emban yang masih ketakutan. Betapapun juga, Sekarmadu tidak mau menimbulkan keributan malam hari itu karena Seng Prabu sedang bermalam di kamar selar ketujuh. Karena hal ini amat memalukan, juga bagi Seng Prabu sendiri, maka Sekarmadu yang menghormati suaminya menahan gelora kemarahannya malam itu, hendak menanti sampai besok baru ia akan melapor secara diam-diam kepada junjungannya. Adapun Suminten dan pangeran kukutan yang sedang langen asmara, bermain cinta, di dalam pondok taman, seolah-olah berubah menjadi arca saking kagetnya. Kalau di malam hari yang terang tiada mendung itu tiba-tiba terdengar halilintar menyambar, agaknya mereka tidak akan sekaget ketika mendengar suara Sekarmadu di luar jendela. Pangeran kukutan menjadi pucat dan tak dapat berkata sesuatu. Sumintenlah yang lebih dulu sadar dan dapat menguasai hatinya. Wanita ini mendorong tubuh kekasihnya dan melompat turun dari pembaringan, berkemas sambil berkata, hayo cepat, kita harus turun tangan lebih dulu mendengar suara kekasihnya yang sedikit pun tidak membayangkan rasa takut itu, barulah hati pangeran kukutan menjadi tenang. Mereka lalu berbisik-bisik dan Suminten yang cerdik itu mengatur rencananya. Cepat sekali Suminten mengatur rencana dan segera mereka melakukan siasat yang diatur Suminten malam itu juga. Pangeran kukutan pergi ke pondok kediaman para jurutaman, diam-diam memanggil pembantu jurutaman yang muda bernama Jagaloka. Adapun Suminten pergi menemui tujuh orang emban pelayan yang menjadi kaki tangannya. Mereka berdua bekerja cepat sesuai dengan siasat Suminten dan tak lama kemudian, Suminten sudah bertemu lagi dengan pangeran kukutan yang datang bersama. Jagaloka yang muda dan cukup tampan, akan tetapi pada saat itu Jagaloka kelihatan bingung dan takut. Sekarmadu masih belum tidur. Dia sama sekali tidak dapat tidur, bahkan semenjak memasuki kamarnya, puteri ini berjalan hilir mudik di dalam kamarnya, hatinya penuh ketegangan. Ingin sekali ia sekarang juga melapor Seng Prabu, namun kalau ia melakukan hal ini, tentu banyak selir dan ab di dalam yang mendengar, juga Seng Prabu dapat menjadi tidak senang hati karena terganggu. Hatinya sudah tidak sabar dan ingin ia malam cepat-cepat berganti pagi agar ia dapat segera melapor dan wanita hina itu segera dihukum. Emban pembantunya yang tadi ketakutan sudah tidur melingkar di atas lantai. Tiba-tiba ia mendengar suara kaki di luar pintu kamarnya. Sekarmadu berhenti melangkah, memutar tubuh menoleh ke arah pintu kamar dan bertanya, siapa di luar sebagai jawaban pertanyaannya, tiba-tiba pintu kamarnya yang terkunci itu didobrak orang dari luar. Agaknya orang yang mendobraknya itu kuat sekali karena sekali tendang, daun pintu itu terbuka dan munculah Jagaloka yang wajahnya pucat. Eh, haha, si Jagaloka, mau apa engkau? Tanda tanya Sekarmadu membentak, heran dan marah. Hamba, hamba, bukankah hamba dipanggil tanda tanya keparat? Jangan kurang ajar engkau. Berani membuka pintu kamarku pada saat itu, berkelebat masuk bayangan pangeran kukutan yang membentak. Juru taman berdebah, kau harus mati ucapan pangeran kukutan ini disusul terjangannya dengan keris di tangan. Sekali tusuk saja si jurutaman yang tentu saja bukan lawan pangeran yang perkasa itu mengeluh dan terhuyung, darah munkrat-munkrat keluar dari ulu hatinya. Sekarmadu memandang dengan metel, terbelalak, hendak menjerit, akan tetapi dengan gerakan sigap sekali pangeran kukutan sudah meloncat ke dekatnya dan sekali menggerakan tangan, pangeran itu sudah merangkulnya dan membungkam mulutnya. Sekarmadu meronta-ronta dan berusaha menjerit, namun sia-sia karena pangeran itu kuat sekali merangkulnya dan kuat pula tangan yang menutupi mulut. Pada saat berikutnya, muncul suminton yang tersenyum-senyum. Wanita ini sambil tersenyum genit mendekati Sekarmadu lalu merenggut pakaian yang menempel di tubuh Sekarmadu, satu demi satu sampai Sekarmadu menjadi telanjang bulat. Setelah itu barulah pangeran kukutan melepaskan rangkulannya dan mendorong tubuh wanita yang telanjang itu sampai terlempar dan tertelungkup dalam pembaringannya. Emban yang terbangun oleh suara gaduh ini, memandang terbelalak, saking kaget dan takutnya sampai tak dapat bersuara. Bagus sekali engkau perempuan hinagina, perempuan rendah, pelacur yang terseret memasuki istana. Karena suara suminton terdengar lantang karena ia sengaja mengeluarkan suara seperti menjerit-jerit, telunjuknya menuding ke arah tubuh Sekarmadu yang telanjang bulat di atas pembaringan. Sungguh menjijikan. Tak tahu malu. Berjina dengan si jurutaman lapak kau bilang. Kau perempuan keji, kau, kau akan tetapi wanita yang malang itu tak dapat melanjutkan kata-katanya dan ia menangis dan berusaha menutupi tubuh telanjangnya dengan alas sutra pembaringan karena pada saat itu, para abdi dalam dan beberapa orang selir yang mendengar suara ribut-ribut itu sudah membanjir masuk ke dalam kamar. Mereka berdiri dengan muka pucat dan matah, terbelalak, sejenak memandang ke atas pembaringan di mana Putri Sekarmadu rebah dalam keadaan telanjang bulat terbungkus alas pembaringan, kemudian memandang tubuh Jagaloka yang kini juga sudah telanjang bulat dan menjadi mayat berlepotan darahnya sendiri. Melihat keadaan ini, melihat Pangeran Kukutan yang berdiri dengan keris di tangan, tanpa diberitahu sekalipun mereka dapat menduga apa yang telah terjadi. Tentu Sekarmadu berjina dengan si jurutaman, akan tetapi dipergoki Pangeran Kukutan dan Sumintan yang berakibat kematian jurutaman di tangan Seng Pangeran. Tidak tanda seru. Tidak a-a-a-a-a-a-ak. Aku tidak tanda seru Sekarmadu menjerit-jerit karena ia pun dapat mengerti akan bahaya yang mengancam dirinya. Gegerlah istana pada malam itu sehingga Seng Prabu sendiri sampai terkejut, terbangun dan mendengar apa yang terjadi di kamar selirnya yang terkasih, Sekarmadu. Mendengar ini Seng Prabu marah sekali. Setelah berpakaian rapi, Seng Prabu duduk di ruangan dalam dan memerintahkan menyeret Sekarmadu menghadapi juga memerintahkan agar Sumintan dan Pangeran Kukutan menghadap sebagai saksi. Sekarmadu menangis terisak-isak ketika dua orang pengawal istana menyeretnya, karena ia hampir tidak mampu berdiri, dengan tubuh masih terbungkus sutera merah alas pembaringan, rambutnya terural dan wajahnya pucat. Di belakangnya, Sumintan dan Pangeran Kukutan melangkah tenang, namun berbeda dengan wajah Sumintan yang berseri-seri tersenyum, wajah Pangeran Kukutan pucat dan kedua kaki tangannya terasa dingin. Mereka semua menjatuhkan diri berlutut dan menyembah Seng Raja. Sumintan yang pandai merayu itu segera berjalan jongkok menghampiri Seng Prabu, menyembah dan menyentuh kakinya sambil berkata lirih, suaranya serak-serak basah hamat mengharukan, hamba mohon beribu ampun bahwa hamba telah menimbulkan keributan, akan tetapi mohon paduka memaklumi betapa panas hati hamba penyaksikan perbuatan tak tahu malu dari perempuan itu yang menghina paduka, dengan gerakan halus dan penuh kasih sayang, tangan Seng Prabu menjamah rambut yang halus berikamayang itu, kemudian berkata, engkau malah berjasa, Sumintan. Mundurlah, biar ku periksa perkara menjijikan ini akan tetapi Sumintan tidak mundur jauh, menyembah lagi dan berkata, mohon ampun. Junjungan Hamba Perempuan ini amat keji dan palsu, sebelum ia sempat bercerita bohong, harap paduka sudi mendengar dulu kesaksian hamba dan puteranda pangeran kukutan, Seng Prabu mengelus-elus jenggotnya sambil memandang selirnya yang terkasih itu. Duhai, gusti pujaan hamba, sudilah paduka mendengarkan penuturan hamba, hamba kena fitnah, hamba tidak bersalah, dialah perempuan rendah yang hamba yakin menjadi biang kela di fitnah ini. Dia, dia dan pangeran kukutan tanda seru diam kau, perempuan terkutuk. Seng Prabu membentak dan bercatlah muka sekarmadu, maklum bahwa nasibnya sudah ditentukan dengan sikap seri baginda raja itu. Akan tetapi tentu saja ia tidak berani membantah, hanya menunduk dan menangis, meratap di dalam hati mohon pertolongan dewata. Berceritalah kau, Suminten, dengan suara lantang Suminten bercerita, malam tadi hamba tidak dapat tidur. Ia mengerling tajam kepada Seng Prabu yang memandangnya dan Seng Prabu mengangguk-angguk, mulutnya tersenyum maklum, karena ia tahu bahwa seperti biasanya menurut pengakuan Suminten, tiap kali Seng Prabu tidur dengan selir lain, selir termuda dan tercinta ini tentu tak dapat tidur. Koma karena gelisah dan merasa gerah, hamba keluar dari kamar dengan maksud mencari angin sejuk di taman. Akan tetapi, seperti paduka maklum, jalan menuju ke taman melalui belakang kamar, perempuan rendah ini. Hamba mendengar suara-suara di dalam kamar, suara kekeh tertawa genit dan cumbu rayu pria. Hamba curiga dan mendengarkan di luar jendela, kemudian hamba yakin bahwa itu adalah suara si perempuan rendah dan si jurutaman keparat itu. Kebetulan sekali, pada saat itu, hamba melihat berkelebatnya bayangan orang di taman, dan ketika hamba mengenal bayangan itu adalah puteranda pangeran kukutan, hamba lalu memanggilnya dan menceritakan bahwa di kamar perempuan ini ada seorang durat moko, maling. Demikianlah, Gusti, puteranda pangeran lalu turun tangan membunuh si berdebah jurutaman, Seng Prabu menjadi merah mukanya, mengepal tinju dan giginya yang sudah banyak ompongnya berkerot. Kukutan, ceritakan kesaksianmu setelah menyembah, pangeran kukutan bercerita yang tentu saja memperkuat cerita Suminten, yaitu bahwa karena hawa terasa panas ia pergi ke taman sari, dipanggil ibunda dan diberitahu kejadian di kamar Sekarmadu, dan saking marahnya, ia menendang daun pintu kamar, melihat betapa selir yang berjina itu berada di atas pembaringan bersama Jagaloka. Si berdebah itu hendak melarikan diri, akan tetapi hamba menerjangnya dan menikam ulu hatinya dengan keris hamba, demikian Seng pangeran menutup ceritanya. Seng Prabu makin marah dan pada saat itu, persidangan kecil ini diganggu dengan munculnya Kipatih Broto Menggala yang tergopoh-gopoh menghadap karena mendengar akan kekacauan di istana. Ia menyembah dan diberi isyarat tangan Seng Prabu agar duduk. Kipatih yang sudah tua ini pun duduk bersila dan mendengarkan dengan hati tegang dan wajah berkerut. Perempuan tak tahu malu, perempuan rendah. Apa yang dapat kau ceritakan sekarang bentak seri baginda kepada Sekarmadu yang mendengarkan semua tuduhan itu dengan wajah pucat akan tetapi sepasang matanya menyinarkan kebencian dan kemarahan kepada suminten dan pangeran kukutan. Fitnah. Semua itu fitnah belaka, Gusti. Tidak tahukah paduka betapa jahat dan palsu dua orang manusia terkutuk ini? Hamba tidak bersalah. Hamba sedang berada di kamar, tahu-tahu pintu tertendang dan masuk si jurutaman, disusul pangeran kukutan yang serta merta membunuhnya, kemudian manusia keparat ini memeluk hamba, si perempuan tak tahu malu itu menelanjangi hamba dan Eh, Sekarmadu, sungguh mulutmu lancang sekali suminten memotong. Hanya dialah satu-satunya orang yang berani berlancang mulut di depan seng Prabu. Sudah berdosa, mengapa tidak mengaku dan memohon ampun kepada seri baginda? Dengan bicara membabi buta, dosamu bertambah berat. Engkau sudah ku bantu, ku rahasiakan kata-katamu yang ku dengar, akan tetapi engkau malah menyebar fitnah tanda seru suminten, apa yang dia katakan? Hayo kau mengaku, apa yang ia katakan kepada jurutaman keparat itu seri baginda menjadi tertarik dan ingin sekali mendengar rahasia itu. Suminten menggeser duduknya makin dekat depan kaki seng Prabu, lalu menunduk, memasang tubuh sedemikian rupa sehingga kelihatan amat menggairahkan dalam pandangan seri baginda yang sudah tua itu. Kemudian ia berkata, suaranya menggetar, hamba, hamba tidak berani eh, kenapa tidak berani? Takut kepada siapa? Jangan takut, tidak ada seorang setan pun yang akan berani menganggu seujung rambutmu, suminten kata seri baginda penuh kasih sayang sehingga ia diupah sekilas senyum dan kerling tajam kekasihnya. Hamba, hamba takut kalau-kalau akan membuat paduka marah. Tidak, suminten. Kalaupun marah, tentu tidak kepadamu yang bersih daripada dosa, kalau begitu, sebelumnya hamba mohon ampun. Hamba mendengar jelas ucapan yang keluar dari mulut busuk perempuan hina itu begini, Kekasihku wong bagus, betapa kuatnya engkau, tidak seperti seng Prabu, si tua bangka yang loyo. Tidak hanya wajah sekarmadu yang menjadi pucat, bahkan wajah pangeran kukutan sendiri menjadi pucat dan matanya terbelalak memandang suminten yang tersenyum. Alangkah beraninya wanita itu. Padahal, ucapan itu adalah persis seperti apa yang diucapkan suminten sendiri kepadanya ketika mereka berlangen asmara. Sekarmadu terbelalak, kemarahannya memuncak dan ia bangkit berdiri, menjerit, perempuan iblis. Engkau lah yang mengatakan itu tanda seru. Engkau, engkau keji. Akan tetapi seng Prabu yang sudah tak dapat menahan kemarahannya, meloncat turun dari atas kursinya. Biarpun usianya sudah 60 tahun lebih, namun dia masih kuat dan tangkas. Keris pusaka di tangannya berkilat dan di lain detik, tubuh sekarmadu roboh mandi darahnya sendiri yang munkrat keluar dari dadanya. Tangan kiri sekarmadu mendekat luka di dada, ia berusaha bangkit, berlutut dan tangan kanannya menunjuk ke arah suminten. Matanya terbelalak, mulutnya mengeluarkan kata-kata lemah. Engkau, suminten perempuan keji, dan engkau pangeran kukutan laki-laki pengecut. Terkutuklah kalian, aduh, seng Prabu telah hilaf, mudah terbujuk, semua ini fitnah. Mereka, merekalah yang berjina, harap tanyakan kepada emban. Awu uberobohlah kembali tubuh sekarmadu, terkulai miring tak bernafas lagi. Alas pembaringan sutera merah menjadi lebih merah lagi dan kini terlepas, terbuka, sehingga tampaklah tubuh yang berkulit putih bersih itu, sebersih hatinya, namun ternoda warna merah, darahnya sendiri. Aduh, Gusti Puteri. Imban pelayan pribadi sekarmadu menubruk mayat itu dan menangis. Heh, emban. Apa artinya ucapan terakhir Gustimu yang berdosa tadi seng Prabu bertanya kepada emban itu, hatinya agak terharu dan kemarahannya merada ketika ia melihat betapa tubuh muda yang belasanya amat dikasihaninya itu kini sudah menggeletak tak berfernyawa lagi. Emban itu terengah-engah, menyembah-nyembah sampai dahinya terbentur lantai. Ampun, kan jeng Gusti, sesungguhnya Gusti Puteri tidak berdosa, Gusti Puteri mulus dan murni tanpa cacat, Sesungguhnya lah yang berjina adalah, Gusti Puteri Sumintan dan Gusti Pangeran Kukutan, hamba menyaksikan sendiri tanda seru keparat. Pangeran Kukutan melompat dan sebelum dapat dicegah, kerisnya telah menembus lambung emban itu yang seketika roboh, berkelojotan dan tewas. Seng Prabu mengerutkan kening dan menghardik. Kukutan, apa yang kau lakukan ini pangeran itu segera menjatuhkan diri menyembah. Mohon ampun, kan jeng rama. Bagaimana hati hamba kuat mendengar fitnah yang keluar dari mulut si berdebah ini? Tentu saja ia berusaha membalas dendam Gustinya dan berusaha menjatuhkan fitnah. Kedosaan Sekarmadu sudah terbukti, adapun tuduhan tanpa bukti terhadap hamba adalah fitnah belaka. Hamba tidak dapat menahah kemarahan, mohon paduka sudi memberi ampun, Memang bujang hina itu tak patut dibiarkan hidup Suminten menyambung sambil mencium kaki seribah ginda. Betapa dia boleh menghina hamba begitu saja. Seorang emban. Dan tentang hubungan antara Sekarmadu dengan Jagaloka bukan hal yang aneh lagi. Hamba mempunyai banyak saksi tanda seru Suminten melambaikan tangannya ke dalam, memanggil para emban keputren. Mereka ini adalah kaki tangannya yang tadi sudah ia pesan dan beri hadiah, Tentu saja tujuh orang pelayan ini segera menerangkan dengan suara seragam bahwa mereka pernah menyaksikan Sekarmadu mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan Jagaloka, Dan yang menjadi perantara adalah si imban yang terbunuh pangeran kukutan. Marahlah seribah ginda. Sudahlah, lekas enyahkan bangkai terkutuk kedua orang itu tergopoh-gopoh para pengawal dan pelayan mengangkut dua mayat wanita itu dan membersihkan lantai sehingga tidak ada lagi bekas-bekas darah. Kakang patih broto menggala, engkau jaga agar peristiwa titik kotor ini tidak sampai tersiar keluar, hamba akan mentaati perintah paduka, Gusti, jawab ki patih yang wajahnya masih keruh dan alisnya berkerut. Eh, kakang patih, kau kelihatan tidak senang hatimu. Bukankah sudah tepat sekali dua orang manusia jahannam itu dibunuh maafkan hamba, Gusti. Memang sudah sepatutnya yang salah dihukum. Akan tetapi, tidak seyogianya kalau paduka sendiri yang menjatuhkan hukuman. Selain itu, barulah adil namanya kalau si terdakwa diberi kesempatan untuk memeladiri dan perkara diselidiki terlebih dahulu kebenarannya sebelum menjatuhkan hukuman. Hukuman pun harus dilaksanakan oleh petugas yang sudah ada, eh, ki patih. Apakah Handika tidak percaya akan keterangan hamba dan puteranda pangeran kukutan terdengar? Suminten bertanya, suaranya lantang penuh tantangan. Bukan begitu, Seng Puteri. Bukan soal percaya atau tidak percaya, akan tetapi hamba hanya menyatakan hal yang seneslenya menurut adilnya hukum. Menurut penglihatan hamba, biasanya Seng Puter Sekarmadu berwatak baik dan berbudi bersel, kakang patih, apakah seorang manusia itu dinilai daripada sikapnya yang baik? Siapa tahu akan isi hati seseorang Seng Prabu membantah karena merasa ikut tersinggung bahwa patihnya ini agaknya menyangsikan kesaksian selirnya yang tercinta. Patih Broto Menggala menyembah kepada Seng Prabu lalu berkata, memang benar sekali Sabda Paduka, Gusti. Akan tetapi, sedikit banyak titik gerak-gerik seseorang mencerminkan dasar wataknya hem, paman patih, agaknya Andika adalah seorang ahli mengenal watak wanita pangeran kukutan mengejek. Ki patih Broto Menggala yang tua itu memandang tajam ke arah wajah pangeran itu dan berkata, suaranya perlahan dan hormat namun mengandung getaran berwibawa, sedikitnya pengetahuan hamba akan watak wanita lebih banyak daripada yang paduka ketahui, Gusti pangeran, karena sebelum paduka terlahir, hamba sudah banyak mengenal wanita, Sudahlah, Kakang Patih, kata Seng Prabu dengan suara kesal, sudah terang akan dosa Sekarmadu, saksinya pun bukan sembelarang orang melainkan selirku dan puteraku, juga tujuh orang eman. Tentu saja mereka tidak mau mengaku, si berdebah jurutaman dan perempuan laknat itu. Akan tetapi mereka sudah dihukum, dan hal ini sudah adil dan sudah habis, tidak perlu dipercakapkan lagi. Yang perlu dijaga agar hal seperti ini jangan sampai terdengar keluar, karena hanya akan mendatangkan air belaka, hamba mentaati perintah paduka, Gusti, jawab kipatih sambil menyembah. Seng Prabu lalu membubarkan persidangan kecil itu, kemudian kembali ke tempat peraduan, akan tetapi sekali ini bukan kembali ke tempat selir yang digiliri malam tadi, melainkan menggandeng lengan Suminton yang berkulit halus dan padat itu, memasuki kamar Suminton yang indah bersih dan berbau harum. Dengan sikap manja sambil berjalan perlahan, Suminton menggenggam tangan junjungannya, berjalan mepet dan menggosok-gosokkan tubuhnya agar bersentuhan dengan tubuh Seng Prabu, senyum manisnya melebar, kerling matanya makin tajam. Demikianlah, dengan amat cerdik, Suminton dapat membalikan kenyataan, dari keadaan terancam bahaya karena perjinaannya, menjadi pemenang atas diri saingannya yang terberat, yaitu Sekarmadu, berhasil membunuh wanita tak berdosa itu dan mempertebal kepercayaan dan kecintaan Seng Prabu kepadanya. Pada pertemuan berikutnya dengan Pangeran Kukutan, ia menegur Pangeran itu, Pangeran, engkau benar-benar ceroboh. Kalau tidak ada aku yang bersikap hati-hati, tentu akan celakalah kita di tangan Kipatih Broto menggala Pangeran Kukutan merangkul, mendekap dan mencium bibir yang menantang itu sebelum bertanya, Ah, datang-datang aku di isambut makianlah pasalahanku kali ini, Dewi Jelita. Mengapa kau menyebut aku ceroboh?